Oke guys, bertemu lagi dengan saya di Markas Kuyuyo. Sebenernya saya agak sedikit males ya membuat video-video seperti ini, tapi entah kenapa kegelisahan saya ini memaksa saya untuk membuat video seperti ini. Saya ingin membahas berita yang sedang viral di kalangan para gamers Indonesia, khususnya gamers mobile, yaitu bahwa akan ada fatwa dari MUI bahwa PUBG itu haram. Sebenernya saya agak geli-geli gimana gitu mengenai keputusan yang mungkin akan diambil dari fatwa ini, karena gimana ya? Kalau menurut saya pribadi daripada mengharamkan game sejenis PUBG, mending itu haramkan aja tuh si internetan Indonesia yang... Maaf ya kalau sedikit membahas sinetron, karena memang benar sinetron Indonesia tuh gak ada yang... Agak sedikit kasar ya ketika keputusan itu diambil untuk mengharamkan PUBG. Karena pada dasarnya ketika mereka itu mengeluarkan statement bahwa PUBG itu haram, itu akan tidak menyelesaikan masalah karena pada dasarnya game itu tidak akan pernah bisa untuk dibatasi. Mungkin mereka berhasil untuk mengharamkan PUBG, untuk memblok PUBG dari Indonesia. Tetapi ingat, game itu tidak akan pernah habis. Akan ada PUBG-PUBG lain, game sejenis PUBG-PUBG lain yang akan muncul di Indonesia. Jadi, menurut aku tuh juga akan sangat mubasir. Dan lagi juga game gak hanya PUBG kok yang tembak rebaan. Ada Free Fire, ada Battlefield, ada Call of Duty, ada Left 4 Dead. Bahkan gak hanya tembak rebaan seperti God of War yang sangat sadis sekali. Kemudian game-game seperti Sekiro yang ketika musuh-musuh keluar darahnya. Nah, jadi game-game seperti itu sebenarnya banyak. Dan aku adalah penikmat game-game dari semua jenis game. Dan aku secara pribadi tidak pernah ada niatan untuk melakukan itu di real life. Ingat, untuk melakukan itu di real life. Jadi, menurut aku tidak ada pengaruhnya kesadisan yang ada di game dengan kehidupan nyata gue. Karena gue bisa membedakan antara game dan real life. Dan kalau menurut mereka, ini kan untuk anak kecil. Jujur, gue main game dari kecil. Dan game-game yang gue mainin dari kecil, gak semua game anak kecil. Gue main GTA waktu gue jaman SD. Dan gue gak ada satu pun niat untuk menabraki orang naik motor atau naik mobil di jalan raya. Setelah gue main GTA, itu gue SD. Dan gue sampai sekarang gak pernah ada niatan untuk mencuri mobil orang di jalan raya. Seperti yang di GTA lakukan. Karena gue memiliki mental dan pemikiran yang normal. Kalau memang ada orang yang melakukan itu dan menyamakan game dengan real life. Menurut gue, orang itu yang gak normal. Dan orang itu yang harus ditolong. Dia mengalami psikolog yang tidak normal. Jadi, kalau kita menyalahkan game, itu sangat tidak halus sekali. Itu sangat kasar sekali. Karena pada dasarnya itu gak hanya game lah ya. Ketika anak kecil atau orang menonton sinetron. Dan sinetron itu melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji. Seperti menusuk teman dari belakang. Kemudian menjambak, menantu. Kemudian menjorokkan pacar. Seperti itu, itu hal-hal juga yang tidak manusiawi. Jadi, kalau hal-hal seperti yang kecil-kecil itu diharamkan. Terus, kita itu manusia seperti apa nanti jadinya? Kita mempunyai intelektual. Kita mempunyai cara berpikir. Kita mempunyai batin. Kita mempunyai hati. Dan itu yang mempunyai manusia dengan hewan. Maka dari itu sebelum mengharamkan beberapa hal. Seperti PUBG khususnya. Ini karena kita mengkonteksnya pada PUBG. Lebih baik mereka itu bekerjasama dengan influencer. Atau YouTuber yang sudah terkenal. Seperti khususnya kalau YouTuber PUBG. Bangalek. Moza. EJ Gaming. Dan gamer-gamer lain PUBG. Untuk memberitahu fans-fans mereka. Bahwa ini hanyalah game. Khususnya anak kecil. Kalau orang dewasa tidak akan terpengaruh. Karena mereka bisa berpikir secara normal. Kalau anak kecil, yaudah lah. Diingatkan saja. Kalau ini hanya game. Kalau ini hanya game. Keponaan saya. Adik. Calon istri saya. Temennya. Keponaan saya. Semuanya main PUBG. Dan mereka tidak ada keinginan. Untuk melakukan di real life. Jujur saja ketika mereka berhasil memblok PUBG. Jika memang terjadi. Itu juga bisa ditembus dengan VPN. Bagi mereka yang benar-benar ingin main PUBG. Jadi. Kalian tidak akan bisa memblok 100%. Ini kan buat anak-anak. Anak-anak pun bisa melakukan dengan memblok VPN. Mereka pintar. Jadi percuma. Bahkan website-website porno yang kalian blok. Itu tidak berfungsi dengan baik. Karena bisa ditembus dengan VPN. Jadi saya buka-bukaan saja. Karena memang dunia internet sangat luas. Dan tidak bisa dikendalikan dengan sangat baik. Jadi. Daripada kalian memblok secara sistem. Lebih baik kalian meningkatkan mental. Kalian memperbaiki mental. Dan meng-influence anak-anak bangsa. Khususnya di Indonesia. Bahwa game dan real life itu beda. Dan harus diperbaiki itunya. Dengan memperbaiki mental yang ada di Indonesia. Ya. Semuanya tidak akan terjadi. Seperti yang dari Selandia baru. Seperti itu. Dan dari. Dan katanya Bang Alek. Itu ada sekitar ratusan juta orang. Yang memainkan dalam sebulan. Tapi hanya satu orang. Yang melakukan tindakan biadab. Seperti yang ada di Selandia. Dan katanya juga. Dia tidak terlibat dari game. Katanya. Aku tidak tahu sih secara pasti. Tapi dari ratusan orang. Ratusan juta orang. Yang main PUBG. Hanya satu orang melakukan. Dan kalian menyalahkan. Game sejenis PUBG. Dan ingin mengharapkan itu. Sebenarnya itu agak kasar juga sih. Menurut saya ya. Mungkin. Ya. Mungkin memang harus dikaji. Oke lah. Kaji saja. Tapi game-game tidak akan pernah. Stop. Di PUBG. Jadi ya. Gimana? Apakah setiap game-game tembak depan. Seperti PUBG. Harus di block. Counter Strike. Yang zaman gue SD. Gue mainin. Harus di block juga. Yang gue gak pernah melakukan di real life. Harus di block juga. Gak akan pernah habis. Jalan satu-satunya. Dan salah satu cara adalah. Perbaiki mental bangsa kita. Perbaiki mental mereka. Bekerjasama dengan influencer. Bekerjasama dengan youtuber. Untuk mengumumkan kepada fans-fans mereka. Terutama anak kecil. Bahwa ini adalah sebuah game. Dan sebuah hiburan semata. Jangan dilakukan untuk real life. Hanya itu saja. Dan itu sangat mudah. Perbaiki bangsa ini. Menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Gue tau kok mereka itu pinter. Mereka bisa berpikir lebih sedih lagi. Oke guys. Mungkin sekian mengenai kegelisahan saya. Mengenai games yang akan diharamkan. Semoga saja tidak menyinggung perasaan orang. Tapi saya hanya ingin mengeluarkan unek-unek dan kegelisahan. Dan semoga saja bagi kalian yang gamer-gamer juga bisa membedakan antara game dan real life. Dan saya percaya itu kalian bisa karena kalian itu pinter. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton pesan ini. I hope you get the point. And salam markas ku Yoyo. Salam games. Dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.